Ini semuanya kita lanjutkan pembahasan tentang Tufel Pembahasan kali ini kita lanjut untuk yang structure Kita bahas dari nomor 1 Di sini soalnya adalah The North Plate River Etik-etik from Wyoming to Nebraska Nah di sini kita harus mencermati Di mana yang disebut subjeknya dan mana yang disebut verbnya Kita bisa lihat di sini kita tidak menemukan verb sama sekali Tidak ada dubinya, tidak ada verb yang dalam bentuk verbase Tidak ada verb yang ada verbinya Tidak ada verb yang dalam bentuk perfect Tidak ada sama sekali Verb dua juga tidak ada Tapi di sini kita menemukan The The kan itu salah satu tanda The itu salah satu tanda noun Terlebih lagi ini adalah sebuah nama Dan di awal berarti ini sudah kelihatan bahwa ini adalah subjeknya Jadi ini adalah subjeknya Tapi di sini kita belum punya verbnya Baru ada di sini from Di sini kata keterangan tempat Kalau ada from Mesti di sini ada kata keterangan tempat Ada kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat Di sini kalau kita sudah ada subjek Maka kita tinggal cari verbnya Oke kita cari verbnya ya Gampang sekali Kita tinggal cari verbnya Verb saja Yang tidak ada tambahan subjek Yang tidak ada tambahan yang lain-lainnya Pilihan A Float Float itu verb ya Jadi ini mungkin benar Kalau jawabannya float Akan tetapi di sini ada it Nah padahal it kan itu sebagai subjek Di sini sudah ada subjeknya Saya selalu menekankan bahwa Kalau kita ini sedang membahas tuval Kemudian kasusnya adalah tentang subjek Maka rumusnya itu Isif Isif itu apa? One subjek One subjek One subjek Ya One subjek One verb Is it Nah subjeknya ada satu Sudah ada Maka verbnya juga satu Kalau ketambahan it Maka jawabannya jadi Jadi salah Maka ini Tidak boleh Oke Flows Di sini mungkin Ada kemungkinan benar Karena tidak ada subjeknya Dan flows juga Ini bentuknya verb base Tidak ketambahan in Jadi ada kemungkinan benar Kita lihat yang lainnya Pilihan C dan C Apakah benar? Pilihan C ini Salah Kenapa salah? Karena di sini ada in Sedangkan Verb in Itu bisa menjadi Sebuah verb Kalau misalkan ada Ubinya Oke Jadi verb in Itu bisa dijadikan verb Kalau sudah sepaket Ada to be Di sini tidak ada to be Dan di sini juga tidak ada to be Jadi to be Itu antara Am Is Kemudian ada Are Ada was Ada word Atau be Juga Bin Juga bisa Jadi kalau tidak ada salah satu dari ini Maka ini tidak bisa menjadi verb Tapi hanya menjadi C Jadi di sini Tidak tepat Sedangkan yang Yang D Juga sama Depannya width Padahal ini tidak perlu width Kemudian Di sini juga Flowing Ada Ada verbingnya juga Maka Harus ada Tubingnya Kalau mau jadi verb Seperti ini Sedangkan di sini Tidak ada Tubingnya Maka jawaban yang paling tepat adalah Yang Yang B Jadi jawaban yang tepat adalah Yang B Oke Jawaban B The North Plate River Flows From Wyoming To Nebraska Jadi kenapa di sini pakai S Karena ini kan sama seperti it ya It flows From Wyoming To Nebraska Jadi seperti itu Karena ini kan cuma satu Kalau satu ini jadinya Third person singular Kita lanjutkan untuk Nomor 2 Nomor 2 Ada By Lucy Receive its name From a Soaps Word Meaning First people Jadi Si Biloxi ini Menerima Namanya Dari Sebuah Kata Soaps Correct me if I'm wrong ya Yang berarti First people Nah di sini Kita lihat dulu Adakah Verbnya Apakah sudah ada Verbnya Apakah sudah ada Subjectnya Nah kita tinggal Tentukan saja Di sini ada Received Received ini sebagai Verb ya Dalam bentuk Past Menggunakan Verb 2 Received Nah Sebelum Verb Pasti disitu ada Subjectnya Dan ini Ini apa Ini adalah Sebuah nama Tahunya dari mana Huruf pertamanya Kapital Jadi kalau Sebuah nama Pasti huruf pertamanya Adalah Kapital Berarti ini noun ya Noun Sudah ada noun Berarti ini yang menjadi Kemungkinan Subject Tapi Kalau subjectnya Sudah ada Kenapa Kita Masih harus Mencari depannya Berarti yang Sepaket Dengan Subject Nah kita Lihat Dilihat Gandanya Di sini Ada The city of Makeda It is in The tour Included Nah Di sini Kita langsung Melihat kata The city of The city of Ini Pasti depannya Adalah Noun Oke Karena of Ini pasti Sepaket Of As a proposition Maka ini Sudah Sepaket Di depannya Noun Di belakangnya Juga Noun Misalkan Sama Seperti The city Of Jakarta Sama The city of Jakarta Belakangnya Noun Depannya Noun Misalkan Lagi ada The light Of The moon The light Of the moon Depannya Noun Belakangnya Noun Jadi of Di sini Menceritakan Bahwa Depannya Itu harus Noun Dan belakangnya Juga harus Dalam bentuk Noun Sedangkan Kalau located in Ini tidak Tepat It is in Juga tidak Tepat Karena Tidak menerangkan Ini sebagai Sebuah Subject Jadi menerangkan The city of Balochie Atau Kotabin Menerima Namanya Mendapatkan Namanya Dari Sebuah Nama Sebuah Kata Seus Yang berarti Orang Pertama Maka Jelas Yang benar Adalah Yang Jadi Kalau kita Sudah melihat Sudah ada Verbnya Dan sudah Ada Noun Di depan Ini menjadi Subjectnya Tinggal kita Lihat Yang paling cocok Antara Noun Dengan Bagian Yang lainnya Adalah Yang lain Of Jadi Of Depannya Noun Belakangnya Juga The city Of Biles Seperti itu And then Kita lanjutkan Bagian Ketiga Bagian Ketiga Kita Ada A Pride Of Lions Up To Forty Lions Including One To Three Males Several Females And Cups Ini Berkait Dengan Verb Agreement Perhatikan Ini Kita harus Perhatikan Karena Ini Jumlah Kalau I Berarti Verb Tampak 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 He She Eat Harusnya Ada Tambah S Nya Atau Is Nah Kita Lihat Disini Disini Ada A Pride Of Lions Titik Up To Forty Lions Including One Two Three Males Several Females Disini Kita Tidak Melihat Tidak Tidak Melihat Itu Ada Ada Verb Kenapa Disini Jelas Tidak Ada Tuginya Kemudian Tidak Ada Verb Basenya Yang Tidak Satu Ataupun Verb Dua Tidak Ada Hanya Ada Verb In Disini Nah Verb In Disini Tapi Verb In Disini Tidak Ada Tuginya Tidak Kalau Tidak Ada Tuginya Maka Itu Bukan Verb Tapi Disini Posisinya Sebagai Penjelas Untuk Menjelaskan Including Untuk Menambahkan Ini Aslinya Ada Beberapa Ata yang Dihilangkan Yang Harusnya Pakai That Is Including Which Is Including Seperti itu Jadi Ada Ada Yang Di Delay Di Omid Seperti itu Nah Tapi Pembahasan Kita Tidak Pembahas Yang Ini Karena Kita Sudah Tau Ini Bukan Verb Posisinya Disini Hanya Penjelas Saja Maka Kita Tinggal Mencari Yang Verb Kita Sudah Ada Subject A Pride Of Flyer Ini Adalah Subject Sampai Sini Itu Sudah Titik Sebenarnya Itu Bisa Tanpa Menggunakan Yang Including Blah Blah Itu Penjelas Saja Nah Kita Lihat Ini Subject Verbenya Kira-kira Yang mana Yang ada Verbenya Kita Corat Kenapa Karena Tidak ada Tupinya Maka Jelas Tidak Bisa Disini Yang Subject Ada It Maka Tidak Usah Kita Pilih Karena Sudah Ada Subject Ingat Ingat Harus Is One Subject One Verb Jadi Tidak Boleh Doble Sudah Subject Maka Tidak Boleh Ada Maka Antara Can Contain And Contain Jawabannya Yang Jawabannya Yang Yang A Jawabannya Tepat Adalah Yang A Kenapa Jawabannya Yang A Bukan Yang C Padahal Disini Kan Lions Ini Plural Kalau Ada S Berarti Disini Ada Banyak Kenapa Kok Disini Ada Banyak Tapi Ternyata 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 Yang Ini Karena Disini Ada A Pride Segerombolan Jadi Satu Gerombolan Satu Gerombolan Apa Segerombolan Para Si N Kalau Mau Pakai Contains Harus Pakai S Oke A Pride Of Lion Contains Kenapa Karena Yang Dihitung A Pride Bukan Lion Jadi Yang Dihitung Yang Awalnya Kalau Disini Ada Three Prides Of Lion Baru Pakai Contains Tapi Kalau Cuma E Maka Disini Satu Jangan Dengan Jumlah Ini Kemudian Disini Diterangkan 40 Lion Kemudian Ada Satu Sampai Tiga Beberapa Femelnya Dan Beberapa Cups Juga Anak Singanya Jangan Terkes Dengan Itu Tapi Kita Fokus Kesini Lihat Bentuk Subjeknya Bukan Melihat Lions Tapi Melihat Depannya Sebuah Kelompok Sekelompok Singa Segerum Wulan Singa Berarti Ada Satu Grum Wulan Kalau Satu Grum Wulan Maka Kita Harus Pakai S Untuk Verb Satu Maka Dari Itu Karena S Tidak Ada Maka Jawaban Ini Salah Kalau Kenapa Yang Betul Adalah Yang Ada Ini Ada Can Disini Kalau Misalkan Sebuah Verb Ketemu Will Kemudian Adakan Should Would Atau May Juga Maka Verbnya Menjadi Verb Base Di depannya Misalkan Will Will Contain Seperti ini Can Can Contain Should 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 Contain Jadi Jelas Kalau Sudah Ada Will Can Should Would Maka Jadi Netral Ibaratnya Jadi Penetral Maka Di depannya Jadi Verb Atau Verb Base Seperti itu Maka Disini Can Contain Jadi Segerombolan Singa Bisa Berjumlah Sampai 40 Singa Termasuk 1-3 Singa Jantan Beberapa Singa Betina Dan Singa Kecil Atau Anak Singa Seperti itu So The best answer Will A Nah Kita Lanjut Untuk Nomor T Titik-titik T Planned Are Small And White Oke Kita Lihat Disini Apakah Sudah Ada Verb Kita Lihat Sudah Ada To be Disana Kemudian Kita Bisa Cermati Ini Verb Dalam Bentuk To be Kemudian Disini Juga Ada Noun Ada Noun 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 Adalah Si Planned Maka Kemungkinan Ini Juga Sebagai Subject Kalau Sudah Ada Verb Kemudian Sudah Ada Subject Maka Yang Kita Cari Itu Apa Yang Kita Cari Itu Apa Lihat Subject Yang Noun Disini Ini Subject Tapi Belum Lengkap Ya Karena Masih Ada Di Belakang Subject 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 Kesatuan Seperti Yang Ini Subject 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 Kesatuan Tidak Hanya Biloxi Tapi Ini The city Of Biloxi Jadi Itu Satu Subject Tidak Terpotong Potong Seperti Kita Juga Bisa Melihat Yang Ini Nah Tadi Patokannya Subject Verb Agreement Kalau Subject Subject Tunggal Verb Nya Juga Tunggal Kalau Subject Nya Plural Atau Jamak Maka Verb Nya Juga Jamak Tapi Kita Lihat Disini Verb Sudah A Jamak Tapi Disini Plannya Nggak Ada S Nya Disini Nggak Ada S Nya Kemudian T Nya Nggak Ada S Nya Jelas Ini Sudah Sudah Merujuk Kepada Singular Nanti Kenapa Disini A Maka Kita Mencari Yang Disininya Plural Karena Yang Menunjukkan Plural Itu Bukan Ininya Bukan Plans Bukan Seperti Itu Tapi Yang Disini Yang Menunjukkan Plural Maka Kita Cari Jawaban Yang Menunjukkan Disini Ada Plural Plural Kan Ciri Khasnya Adalah Ada Tambahan S Atau Is S Atau Is Atau Dalam Bentuk Irregular 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 Contohnya Child Bukan Jadi Child Tapi Children Tooth Bukan Jadi Tooth Tapi Jadi Teeth Itu Yang Irregular Nah Kita Lihat Disini Jawaban Ada Bentuk Jamak The Tidak Mungkin Tidak Merubah Jadi Jamak On The Tidak Mungkin Disini Ada Dua Kemungkinan Ada Having Flowers The Tea Plants Are Atau The Flowers Of The Tea Plants Are Nah Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Ketika Dua Noun Saling Berjejeran Maka Membutuhkan Membutuhkan Of Jadi Depan Dan Belangarnya Harus Ada Of Seperti Jadi Nyambung Nyambung Bunga Dari Pohon Teh Are Small And War Jadi Bunga Bunga Dari Pohon Sebuah Pohon Teh Berwarna Sorry Berbentuk Kecil Dan Berwarna Putih Jadi The Best Answer Is D That's The Best Answer Selanjutnya Kita Bahas Nomor 5 Nah Ini Ada The Tetra Cyclines Coman Titik Antibiotics Antibiotics Coman Are Used To Treat Infections Nah Perlu Diketahui Kalau Misalkan Ada Titik Seperti Ini Misalkan Ada Sebuah Kata Disini Kata Koma Terus Disini Ada Kata Lagi Koma Terus Kata Maka Ini Disini Disebutkan Sebuah Apositif Jadi Kata Yang Di tengah Yang Di Apet Antara Dua Titik Menerangkan Menerangkan Kata Yang Jadi Itu Namanya Apositif Jadi Yang Ini Itu Menerangkan Kata Yang Ini Hanya Menambah Informasi Jadi Konteksnya Pembahasannya Masih Sama Jadi Ini Sebenarnya Sama Pembahasannya Hanya Menggunakan Penjelasan Yang Yang Berbeda Contohnya Saya Berikan Contoh Jakarta Titik Ibu Kota RI Koma Adalah Kota Terbesar Di Indonesia Contohnya Seperti Jakarta Koma Ibu Kota RI Adalah Kota Terbesar Di Indonesia Jadi Yang Diantar Dua Koma Ini Namanya Positif Ini Fungsinya Menerangkan Kata Ini Kata Yang Di Bahwa Jakarta Adalah Ibu Kota RI Jakarta Jadi Saling Ini Akan Sama Sebenarnya Si Tetra Cycling Ini Titik Antibiotics Nah Disini Sudah Ada Verbnya Sudah Ada Verbnya Dan Ini Sudah Ada Subject Maka Kita Tidak Perlu Mencari Subject Kita Tidak Perlu Mencari Verb Oke Yang Ini Jelas Salah Karena Kita Tidak Perlu Mencari Verb Yang Ini Juga Salah Karena Kita Tidak Mencari Verb Ini Nanti Akan Jadi Kalimat Baru Misalkan Their Family Is Antibiotics Maka Jadi Sebuah Kalimat Baru Jadi Kita Tidak Perlu Karena Itu Akan Berbentuk Klausa Klausa Dalam Klausa Seperti Itu Maka Pilihannya Antara Yang Yang B Dan C Being A Family Antibiotic Nah Disini Ada Being Being Ini Juga Bentuknya Verb In Maka Ini Tidak Bisa Ini Sama Seperti Having A Family Antibiotics Jadi Jawabannya Betul Adalah Yang C A Family Of Antibiotics Jadi Menerangkan Tetracycline Tetracycline Sebuah Keluarga Dari Antibiotics Are Used to Treat Infection Biasa Digunakan Untuk Mengobati Infection Jadi Disini A Positive Itu Biasanya Dalam Bentuk Noun Phrase Jadi Kita Lihat Ini adalah Sebuah Kumpulan Noun Ini Yang Bentuk Noun Dan Ini Bentuknya Noun Maka Kita Bisa Lihat Ada Of Disini Of Itu Menghubungkan Noun Dan Noun Jadi Sebuah Noun Phrase Yang C Pembahasannya Itu Saja Sementara Kita Lanjutkan Pembahasan Selanjutnya Dari Nomor 6 Sampai Nomor 10 Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Have Nice Day Semuanya Selanjutnya